Halo teman-teman, selamat datang kembali di Youtube channel Blikasab Krisna Jadi kali ini Blik mau ngajakin kalian buat review lapis kukus Surabaya Nah kali ini beli-beli yang merek pahlawan, itu lapis kukus di Surabaya yang paling terkenal pertama kalinya Oke langsung aja check this out video, let's go Ini dia lapis kukusnya, kemasannya menarik banget guys Jadi ada icon-icon Surabaya itu ditampilin di kemasan plastiknya Kayak ada maskotnya Surabaya, terus ada cerita dari Surabaya itu sendiri Jadi cukup menarik, cukup menarik sekali plastiknya Dan langsung aja kita buka boxnya Ini dia, kali ini beli-beli yang rasa original dan rasa pandan Jadi beli 2 box Oke langsung aja kita cobain yang original dulu Kalau kalian beli lapis kukus pahlawan ini Kalian bakal ditanya ini mau dipotong langsung atau enggak Kali ini beli minta yang langsung dipotong Karena biar nggak ribet memotong lagi Dan untuk kemasannya juga menarik sekali Bagus sekali kemasannya Bisa dilihat Ini kemasannya juga sama Ada cerita sedikit tentang Surabaya itu sendiri Oke tanpa menunggu lama-lama Kita langsung aja cobain Kayak gimana rasanya Jadi bentuknya kayak gini Di atasnya itu ada taburan kejunya Dan ada krimnya juga Kita ada 2 warna juga Kita coba dulu Apakah rasanya Warna yang di bawah Warna coklat di bawah sama di atasnya Ataukah Apakah rasanya sama Ayo kita coba Rasanya Rasanya lumayan Nggak terlalu manis Dan Rasa kejunya juga nggak begitu Kental Hmm Kita coba yang satu ini Untuk satu kotor masih kurang Dia mau coba lagi Karena Belum-belum dapat rasanya Jadi masih bingung Buat Mempresentasikan rasanya ini kayak gimana Yang jelas Ini rasanya nggak begitu manis Dan Potongan pertama itu masih kerasa ringan Dan juga masih belum kerasa ringan Dan juga masih belum kerasa ringan Oh sorry Hancur Dicoba lagi potongan berikutnya Di rasa yang sama Di original Rasanya Rasanya Kalau di Coba bandingin Sama Lapis-lapis kukus Ini lebih Hampir mirip kayak Roti bolu Dan juga terlalu manis Dan juga terlalu manis juga Dia makan dua potong ini Udah lumayan Kerasa enak Jadi Ya Rasanya tuh ringan Nggak begitu berat Kejunya juga pas Nggak terlalu banyak Dan nggak terlalu sedikit Oke Next Kita lanjut rasa berikutnya Yaitu rasa pandan Ini dia Kemasan untuk rasa kuku pandannya Hampir sama Cuma beda Warna aja Oke Ini dia Isinya lumayan banyak Bentuknya juga lumayan besar Ini rasanya cukup Untuk delapan orang Karena makan dua potong Itu udah lumayan Terasa kenyang Oke Dicobain satu potong dulu Oke Jadi untuk yang rasa pandannya Kurang lebih Sama dengan yang tadi Cuma beda warna atasnya saja Kalau yang original Itu kuning Di bagian sini Oke Kalau yang kuku pandan Itu warnanya Hijau seperti ini Dan Sama Di atasnya ada taburan gejunya juga Dan ada sedikit cream Untuk berkat gejunya Oke Langsung aja kita cobain Mana yang lebih hangat Kalau beli sendiri Untuk original dan kuku pandan Beli lebih prefer ke kuku pandan Karena Rasanya tuh lebih Lebih dapet manisnya Dan Terasa wangi juga Tapi Gak Sukanya tuh ada sedikit Kayak Pai-taiuk Itu aja yang kurang disuka Tapi Overall It's blue Blue coba lagi Blue coba satu potong lagi Blue tadi udah habis makan Mungkin itu juga yang bikin Blue cepat menut Buat kalian yang sedang berkunjung di Surabaya Ataupun kalian yang mau keluar kota Dari Surabaya Kalian bisa pilih Lapis kukus Pahlawan Surabaya ini Sebagai salah satu oleh-oleh Untuk keluarga kalian Ataupun sahabat Dan rabat Oke Thank you for watching this video Jangan lupa buat kasih like Dan komentarnya kalian Dan juga pastinya Jangan lupa buat subscribe channel BKC Prisna Karena dengan kalian bantu subscribe channel BKC Prisna Kalian memberikan support Untuk beli Agar Lebih kreatif lagi Dan bisa memberikan huburan Yang lebih bermanfaat lagi Buat kalian Semuanya Oke Thank you for watching this video And I'll love you all guys Bye I got you shackled in my embrace I'm not